Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel saya Adityoni Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips atau cara untuk masang karet bakar teman-teman ya Ini kebetulan saya baru beli dorangnya tegek yang super Ini kebetulan mau saya pasang karet bakar teman-teman Saya akan berbagi bagaimana caranya untuk memasang karet bakar yang rapi dan juga cepat ya teman-teman ya Ini karet bakar sudah saya potong teman-teman jadi nanti seukuran garis ini Nggak usah berlama-lama lagi teman-teman cukup kita siapkan kompor teman-teman bisa pakai kompor atau kompor gas ya tapi jangan pakai lilin teman-teman ya karena lilin tuh kotor di itunya ada abunya teman-teman Ini pokoknya saya dipaskan teman-teman ya dipaskan ke bawahnya Oke kita nyalakan kompornya Api sedang aja teman-teman ya untuk penempatan ini jangan terlalu dekat teman-teman bisa mungkin Ya sekitar jarak setelunjuklah dari api teman-teman ya Oke langsung aja nih ini dipaskan dulu Kalau ciranya sudah pas baru kita bisa bakar pelan-pelan teman-teman sambil diputer ya teman-teman ya sambil diputer pokoknya jangan dibakar gini teman-teman kita sambil ini aja sambil diputer geser-geser jangan terlalu panas Oke simpel teman-teman langsung teman-teman gak perlu lama-lama lagi hasilnya rapih ya teman-teman tempat teman-teman simpel sudah dari hasilnya hanya perlu waktu 2 menit teman-teman ya ini posisi lagi panas nih teman-teman lagi panas gini usahakan biar dia adem suhu ruangan ya jangan direndam di air atau dilap basah gitu nggak usah teman-teman malah termalah rusak karbon dari tegeknya oke mantap teman-teman hasilnya cukup sekian teman-teman semoga tips ini bermanfaat sukses selalu buat teman-teman wabillahi taufiq walaidahi wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati